Kelenjur berikutnya setelah kita bahas hipotalamus dan pituitari, ada dua kelenjur penting di leher. Yang pertama adalah tiroid, yang kedua adalah paratiroid. Tiroid ini yang disebut dengan istilah kelenjur gondok. Maka paratiroid disebut dengan istilah kelenjur anak gondok. Apa fungsi mereka berdua? Yang kelenjur gondok disebut tiroid menghasilkan hormon sesuai namanya, yaitu hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini salah satu hormon penting di tubuh kita, berperan di dalam mengatur atau bisa meningkatkan Metabolisme sel Jadi fungsi basicnya dia Merangsang Atau meningkatkan Metabolisme dari sel Jadi organ targetnya adalah sel tubuh secara umum Apa efeknya? Yaitu tadi memicu metabolisme sel Nah Maka kalau dia memicu metabolisme sel, seseorang yang kekurangan hormon tiroksin, ini akan Metabolismenya jadi rendah begitu, sehingga muncul penyakit yang dia jadi kerdil Mirip dengan istilah growth hormone, kalau kekurangan menyebabkan kerdil, maka tiroksin juga ini menyebabkan kerdil gitu Cuma kalau pada tiroksin, selain kerdil ya, anak yang kekurangan tiroksin itu jadi terbelakang secara mental Kemudian yang kedua, ada hormon namanya kalsitonin sesuai namanya, maka dia berperan mengatur kadar kalsium darah Dan fungsi dia antagonis dengan hormon yang dihasilkan oleh klenjer kedua disini, yaitu paratiroid yang menghasilkan paratormon Apa maksudnya, kalau kalsitonin ini berperan mengatur kadar kalsium darah dengan cara menurunkan Maka sebaliknya, si paratormon ini malah meningkatkan Jumlah CA2 plus ion kalsium yang nanti ada di mana? Di dalam darah kita gitu Jadi darah kita itu kan harus punya ion-ion ya Ada ion-ion tertentu yang punya fungsi khas, diantaranya kalsium ini fungsinya banyak teman-teman Dantaranya dia mengatur pembekuan darah di dalam sana Kemudian kalsium ini sangat penting untuk fungsi dari otot dan saraf Sehingga kalau kadar kalsiumnya rendah itu bisa bermasalah sistem dari otot dan sistem saraf Nah bagaimana cara dia mengatur kadar kalsium darah ini? Hampir sama ya organ target antara kalsitonin dan paratormon Yakni apa, coba misalnya Coba misalnya Dalam keadaan homeostasis Kadar CA2 plus darah, saya kurang hafal nih angkanya Entah 80 ya, kalau nggak salah 80 miligram itu per 100 mililiter darah Normalnya Nah ketika misalnya kadar kalsium darah seseorang turun Terlalu rendah begitu Mungkin karena dia mengeluarkannya melalui urin Sementara jumlah kalsium yang dia makan itu rendah gitu Sehingga cenderung turun ya, kadar kalsium darahnya Efeknya ketika kadar kalsium darah ini turun Maka Ya dia harus dinormalkan Caranya gimana dinormalkannya Nanti efeknya ketika kadar kalsium darah turun Ini akan dibaca Bahwasannya dia turun oleh suatu organ Yaitu si paratiroid sendiri Efeknya Paratiroid kemudian melepaskan hormonnya Ya, melepaskan hormon Paratormon Nah, apa efek dari hormon ini teman-teman Ya Paratormon Nah, organ targetnya Itu ada dua Ada dua Yang pertama adalah Tulang Yang pertama adalah tulang Maka apa yang terjadi dengan tulang Dia akan memicu yang namanya Dekalsifikasi tulang Jadi tulang itu diambilin Kalsiumnya Ya Efeknya apa? Kalsium diambil dari tulang Kemudian kalsium itu Dibawa ke darah Sehingga efeknya apa? Kadar kalsium darah naik Ya Meningkat Kadar kalsium darah normal Sampai kapan Sampai kapan kalsium itu diambil dari tulang Sampai habis kalsium di tulang Sehingga tulangnya jadi Kropos Ya, enggak lah Sampai Kadar kalsiumnya kembali Normal di dalam darah kita Ya Mencapai istilahnya apa? Homeos Nah, itu organ target pertama Para hormon organ targetnya tulang Memicu Dekalsifikasi Yang kedua Organ targetnya ternyata adalah Ginjal kita Ada apa? Ini maksudnya ginjal ya Maka dia Mekanisme kerjanya gimana? Pertama Memicu Reabsorsi Penyerapan kembali Ya CA2 plus Dimana? Di Nefron ginjal Atau di tubulus Nefron ginjal Ya Intinya Kalsium itu diambil Teman-teman Dari Ginjal Maksudnya dari urin Sehingga enggak keluar gitu Nah, ini ada orang Kadar kalsiumnya sudah turun Sudah rendah Maka tidak boleh Tambah turun Enggak boleh dikeluarin dong Gitu Maka nanti Efeknya apa? Kadar kalsiumnya diserap Ya Sehingga mungkin dia Dari Tidak jadi keluar Dan ini bisa mempertahankan Jumlah kalsium Dimana? Di dalam Darah kita Ya Sehingga nanti Bisa normal Nah, itu dia Cara kerja dari siapa? Para Tormon yang Dua Nah, sebenarnya ada Berapa? Ada Ada dua efek Dari para Tormon terhadap Ginjal Selain memicu Reabsorsi kalsium Di tubulus nevron Nanti si Para Tormon ini juga Memicu Memicu Pengaktifan Atau Mengaktifkan Gitu ya Apa yang dipicu? Pengaktifan Vitamin D Nah, jadi ada Vitamin D Jadi Vitamin D itu Selain diaktifkan Di kulit Nanti yang kedua Diaktifkannya Di ginjal Nah, ketika Vitamin D sudah aktif Vitamin D itu Kemudian Dibawa Oleh darah Menuju ke Usus halus Gitu Jadi nanti Ini Ya, kemana? Ke Usus halus Ya Anggaplah ini Usus halus ya Apa yang dilakukan Vitamin D Di usus halus Ya Meningkatkan Absorsi kalsium Ca2 plus Di mana? Usus Halus Gitu Nah, maka dengan Dengan kalsiumnya bisa diserap Secara maksimal di usus halus Maka ini juga akan menambah Kadar kalsium di mana? Di dalam darah kita Gitu ya Sehingga nanti Kadar kalsium jadi naik Dan akhirnya Apa namanya? Sampai normal Atau apa? Homeostasis Gitu Maka kalsium itu Berdasarnya ketika kita makan Nutrisi dan disana ada kalsium Ya Maka dia hanya bisa diserap Dengan bahan Ketika ada vitamin D Teman-teman Syaratnya harus ada vitamin D Gitu Sehingga ketika Vitamin D ada di usus halus Itu akan Semacam di usus halus itu Ada pintu Ada pintu gerbang Untuk masuknya Kalsium gitu Dan pintu itu hanya terbuka Kalau ada kuncinya gitu Ya dia punya lubang kunci Yang ada kuncinya Nah kuncinya ada vitamin D gitu Jadi ketika ada vitamin D Ya Pintu untuk Kalsium terbuka Dan akhirnya Kalsium bisa diserap Dan masuk ke darah Ya Dan menormalkan Kadar kalsium darah kita Dan meningkatkan Kadar kalsium darah kita Itulah kurang lebih ya Dua organ target Dari paratormon Ya Untuk meningkatkan Kadar kalsium darah Di antaranya Memicu Dekalsifikasi tulang Ngambil kalsium dari tulang Kemudian memicu Reabsorsi Kalsium di tubulus nephron Dan yang ketiga Secara tidak langsung Ya Meningkatkan kadar kalsium itu Dengan cara meningkatkan Penyerapannya di usus halus Ketika seorang Memakan nutrisi Kalau secara langsungnya Dia memicu Pengaktifkan Apa? Pengaktifkan vitamin D Ya Maka Kalau paratormon Cara kerjanya tadi Seperti itu Maka kalsitonin Kebalikannya aja Maka ketika ada orang Kadar kalsiumnya Terlalu tinggi Maka diturunkan Ya Harus diturunkan Siapa yang menurunkan Kalsitonin Maka nanti Lawannya Pertama Kalau disini Dekalsifikasi tulang Maka dia Kalsifikasi tulang Jadi kalsium itu Diambil dari darah Terus Disimpan di tulang Sehingga Kadar kalsium darah Jadi rendah Turun sampai normal Begitu juga Nanti Ketika diginjal Maka dia Tidak boleh direabsorsi Maksudnya Kalsium itu Segera dikeluarkan saja Bukan direabsorsi Nah itu Tentang siapa? Paratormon dan Kalsitonin Tentang siapa yang menurunkan 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 Tentang siapa yang menurunkan